Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dan salam sejahtera Pada daring keempat ini Kita bertemu kembali Dalam materi perencanaan dan operasi program kesehatan Yang saya asuh Apa kabar mahasiswa? Baik, Alhamdulillah semoga saudara-saudari sehat wa alfiat Pada hari ini kita akan melanjutkan materi perencanaan dan operasi Promosi kesehatan atau program kesehatan Menindaklanjuti dari pertemuan ketiga dan keempat ini Baiklah kita lengkapi Sebelum kita melanjutkan dengan Diagnose sosial Diagnose budaya Diagnose perilaku Kita lanjutkan Kita lengkapi Dengan materi Materi berikutnya Perencanaan yang akan dibuat harus smart Smart artinya Satu, harus spesifik khusus Target sasaran harus spesifik tidak melebar Sehingga Tuntas Contohnya Perencanaan pemberantasan penyakit diari Tentunya Dalam pengumpulan data Semua data harus terkumpul Sehingga kita dapat Merencanakan Pemberantasan penyakit ini Kedua Harus measurable Perencanaan harus dapat diukur Ada indikator yang jelas Tepat sasaran Pada saat pelaksanaan Maupun setelah pelaksanaan Contoh Jumlah kasus diare Jumlah jamban dan Lain sebagainya Jadi Perencanaan harus dapat diukur Misalnya Pertama 50 Setelah tahun berikutnya Menurun menjadi 25 Atau meningkat menjadi 75 Jadi Harus ada indikator Yang jelas Jadi Sebelum perencanaan Harus dibuat Misurable Indikator yang jelas Sehingga Pada akhir program Pelaksanaan Dapat diketahui Peningkatan Atau Penurunan Dari suatu kasus Satu program Dan lain sebagainya Ketiga Ethenable Atau Achievable Dapat dicapai Ya Dapat dicapai Dengan kemampuan Yang ada Sesuai dengan sumber daya Manusia Fasilitas Dana yang tersedia Jadi Sesuai dengan Kemampuan yang ada Kita Dapat Mencapai Apa yang Diinginkan Atau sesuai dengan Program yang akan Dilaksanakan Target Target disesuaikan dengan Keadaan Ya Jadi jelas Di sini Sesuai dengan Tentunya data-data Indikator Dan lain sebagainya Sehingga kita dapat Melaksanakan Program-program Kesehatan Untuk Dapat Dicapai Sesuai dengan Keadaan Sebenarnya Keempat Realistis Sesuai dengan Kenyataan Jadi program yang akan Direncanakan Yang akan Dievolusi Disesuaikan dengan Dana Waktu Ya Jadi target Tidak terlalu Muluk-muluk Ya Sesuai dengan Data yang ada Perubahan Pengetahuan Sikap Atau Perilaku Ya Jadi sesuai Kalau kita ingin Merubah Pengetahuan Maka Kita harus Promosi Mana Metode Yang paling tepat Kalau kita Ingin Merubah Perilaku Buat Aturan Supaya Dapat Dipahami Masyarakat Masyarakat Mau Melakukannya Kelima Time Bond Mempunyai Jangka Waktu Jadi Perencanaan Harus mempunyai Jangka Waktu Mempunyai Batas Waktu Apakah Satu Bulan Enam Bulan Satu Tahun Dan Lima Tahun Tentunya Disesuaikan Dengan Perencanaan Program Apa Yang Ingin Kita Lakukan Ada pun Macam-macam Perencanaan Satu Dilihat Dari Jangka Waktu Berlaku Rencana Rencana Jangka Panjang Atau Long Term Planning Yang Berlaku Antara 10 Sampai 25 Tahun Rencana Jangka Mendengah Medium Ring Planning Yang Berlaku Antara 5 Sampai 7 Tahun Dan Rencana Jangka Pendek Atau Short Planning Umumnya Berlaku Hanya Untuk Satu Tahun Dilihat Dari Tingkatannya Rencana Induk Atau Master Plan Lebih Menitik Beratkan Pada Urayan Kebijakan Organisasi Rencana Operasional Atau Operasional Planning Lebih Menitik Beratkan Pada Pedoman Atau Penunjuk Dalam Melaksanakan Suatu Program Rencana Harian Day Today Planning Adalah Rencana Harian Bersifat Umum Ditingau Dari Ruang Lingkup Rencana Strategi Atau Strategik Planning Berisikan Urayan Tentang Kebijakan Tujuan Jangka Panjang Dan Waktu Pelaksanaan Yang Lama Model Rencana Ini Sulit Untuk Dirubah Kedua Rencana Taktis Tactical Planning Rencana Yang Berisi Urayan Bersifat Jangka Pendek Mudah Menyesuaikan Kegiatan Kegiatannya Asal Tujuannya Tidak Berubah Ketiga Rencana Menyeluruh Comprehensive Planning Rencana Yang Mengandung Urayan Sejarah Secara Menyeluruh Dan Lengkap Keempat Rencana Terintegrasi Integrated Planning Rencana Yang Mengandung Urayan Yang Menyeluruh Bersifat Terpadu Misalnya Dengan Program Program Lain Di Luar Kesehatan Kita Lihat Dalam Bagan Waktu Berlakunya Rencana Jangka Menengah 1-5 Tahun Jangka Panjang 5-25 Tahun Jangka Pendek 3 bulan Sampai 1 Tahun Sementara 1-3 Bulan Itulah Disebut Perencanaan Ciri-ciri 1 Perencanaan Kesehatan 1 Bagian Dari Sistem Administrasi Jadi Merupakan 1 Sistem Administrasi Yang Tidak Terpisahkan Dari 1 Pelayanan Kesehatan Atau 1 Proyek Atau 1 Program 2 Dilaksanakan Secara Terus Menerus Dan Berkesinambungan Misalnya Kesehatan Ibu Dan Anak Pemeriksaan Kehamilan Itu Dilaksanakan Secara Berkesinambungan Ketiga Berorientasi Pada Masa Depan Diharapkan Dengan Perbuatan Sekarang Sehingga Angka Kesakitan Kematian Dan Lain Sebagainya Dapat Diturunkan Keempat Mampu Menyelesaikan Masalah Kelima Mempunyai Tujuan Keenam Bersifat Mampu Kelola Jadi Kelola Dilakukan Oleh Petugas-petugas Yang telah Dilatih Tentu Dibantu Kader-kader Yang juga Sudah Dilatih Sesuai Dengan Programnya Masing-masing Terima kasih Cukup sekian Materi Dari saya Sampai Ketemu Di minggu Depan Baiklah Saudara-saudari Disini Ada beberapa Tugas Selain tugas-tugas Terdahulu Yang telah Saudara Buat Untuk Meningkatkan Pengetahuan Meningkatkan Keterampilan Saudara Dalam Membuat Perencanaan Pada Sesi Daring Keempatnya Tugas Dan Diskusi Pertama Nanti Saudara bisa Lihat Di Slide Coba Jelaskan Apa Yang dimaksud Dengan Perencanaan Dalam Perencanaan Harus Mempunyai 5 konsep Atau 5 M Coba Jelaskan Masing-masing Konsep Dari Satu Dua Tiga Empat Dan Lima Keempat Ketiga Perencanaan Harus Smart Jelaskan Terima Kasih Cukup Saudara Balas Nantinya Di dalam Maya Seperti Tugas-tugas Terdahulu Sehingga Saya dapat Membacanya Dan Memberikan Feedback Kepada Saudara Apakah Tugas Sudah Sesuai Apakah Tugas Itu Sudah Baik Dan Lain Sebagainya Terima Kasih Sampai Ketemu Minggu Depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh